Soal cukup menarik Yang ditanyakan adalah T1 dan T2 Ini tidak banyak kata-kata langsung saja Karena gambar ini adalah seribu bahasa Ini gayanya 45 Newton Yang pertama harus kita cari seperti ini Kalau T1 dan T2 ditanya adalah A A sama dengan F per M F itu M nya adalah F nya langsung angka saja 45 M nya masanya disini ada 6 tambah 1 tambah 8 Sama dengan 15 ya 45 dibagi 15 Sama-sama dibagi 5 Dapat 9 Dibagi 5 dapat 3 9 bagi 3 Baginya nyicil ya Oke Jadi A nya adalah 3 meter per second kuadrat Nah Yang ditanya T2 T2 ini Ya hanya dipengaruhi oleh Ya Hanya dipengaruhi Oleh Tali dan masa 6 kilo Ya T2 dianggap disini ya Tepat di titik ini gitu Maka T2 adalah T itu sama dengan F ya Jadi F sama dengan M kali A T itu sama dengan F Ya sama dengan F Itu sama satunya Newton Maka disini adalah 6 tambah 1 Dikalikan masanya Ya itu Eh A nya ada 3 7 kali 3 adalah 21 Satuannya Newton T1 Ya hanya dipengaruhi masa 1 Masa Maka T1 adalah M kali A Masa yang 6 A nya adalah 3 Ya 18 Newton Seperti itu Soal berikutnya Disini ada Gaya kontak Gaya kontak Pada intinya adalah Gaya reaksi Disini 20 Newton Mendorong 4 kilo Dan ini ada 6 kilo Ya Maka Gaya kontak ini F Ini sama dengan Kita cari A nya juga Sama ya A nya kita cari A Sama dengan F Dibagi M F nya 20 M nya adalah 4 tambah 6 Ya 2 meter per second Kuadrat Gaya kontak Gaya kontak itu Gaya di sini Gaya kontak ini disebabkan oleh Gaya yang disebabkan 6 kilo Gaya kontak Ya Dipengaruhi yang 6 kilo ini Kayak dorong yang 6 kilo Gaya dorong pada 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 Masa Kok Mada Pada masa 6 kilogram Jadi F kontaknya Adalah M kali A Masanya adalah 6 kilo A nya adalah 2 Yaitu 12 Newton Jadi ada Gaya yang mendorong ini 11 2 Newton Karena disini mendorong 2 Newton Maka Gaya kontak adalah Gaya normalnya Ya Atau gaya normal Gaya normalnya Sebesar gaya itu Yang dorong itu sendiri Yaitu 12 Newton Seperti itu Selamat menikmati